Halo teman-teman kembali lagi berjumpa dengan saya Teacher Gaming Kali ini saya akan membahas update terbaru dari Game of Sultan Jadi ini salah satu update yang sangat menarik karena hadiahnya juga lumayan ya teman-teman Jadi kita akan bahas yang pertama dari temanya adalah saatnya menjadi penguasa Nah yang pertama kita bahas disini adalah disini dalam penjelasannya Kami sangat senang mengungkapkan karya terbaru yang diselesaikan oleh arsitek terhebat kesultanan Yaitu Aula Ketenaran Mereka hanya kehilangan satu hal yaitu penguasa untuk memerintah mereka Oke jadi ada sistem pemerintahan ya di game ini atau di update terbaru yang akan datang Terutama dalam Aula Ketenaran Jadi kalian bisa lihat tampilan dari gambar tersebut sangat mewah ya teman-teman Betul-betul bangunannya terlihat lebih megah dibandingkan Kalau kalian masuk mengunjungi selir itu pasti bangunannya tidak terlalu bagus ya teman-teman Biasa-biasa saja entah ini ada ruangan baru atau ada tempat baru atau ada perubahan di suatu tempat ya teman-teman Jadi disini dikatakan lagi Apakah anda senang untuk berkunjung? Aula akan terbuka di volume 2.3 mendatang Dan mereka yang mendapat pangkat penguasa akan mendapatkan hak untuk memberikan tugas ke seluruh kesultanan Oke jadi bagusnya ya teman-teman ketika kita berhasil memenangkan mungkin memenangkan suatu event Atau mendapatkan pangkat seorang penguasa Kita dikasih hak untuk memberikan tugas ke seluruh kesultanan Artinya kita bisa memberikan suatu tugas ke pemain yang akan kita berikan ya teman-teman Di dalam satu server yang kita mainkan Terus penamaan penguasa Terletak di pinggiran barat Laut Ottoman Lima aula ini diperuntukkan bagi sultan yang telah membuktikan dirinya layak menjadi seorang penguasa Karakteristik bervariasi dari aula ke aula Dan mereka dirancang agar sesuai dengan penguasa yang berbeda Jadi di dalam penanaman penguasa ini ada lima aula ya teman-teman Lima aula berarti akan ada lima penguasa Yang akan memberikan tugas masing-masing kepada kesultanan Oke jadi kita akan lihat ya teman-teman Lima penguasa atau lima aulanya ini yang seperti apa Di sini di kotak merah Hall of Femmes ya teman-teman Kalau di versi sebelumnya itu kan Penaklukan Dimana kita melakukan penyerangan-penyerangan kepada suatu benteng Dan kita mendapatkan hadiah-hadiah yang menarik seperti serpihan mega ya teman-teman Dimana kita menggunakannya untuk meningkatkan level menteri lebih dari 400 Oke jadi kalau kalian yang sudah paham pasti mengerti yang saya maksud Terus lima aula adalah sebagai berikut Yang pertama Aula maklar politik Yang menjulang tinggi Aula penderma Penderma ya teman-teman Dengan keindahan yang menakjubkan Aula panglima Para pejuang yang tak kenal takut Aula pemikat yang romantis Dan aula pemersatu yang menginspirasi Berarti lima aula ini diambil dari lima bakat dalam menteri ya teman-teman Prestige, Militer, Politik, Riset, dengan apa ya satu lagi Ada lima ya teman-teman Yang pertama tadi Prestige, Politik, Riset, sama Politik Yang satu lagi ini yang baru ya teman-teman Ada aula penderma dengan keindahan Nah kalau untuk aula mekelar politik ya Kalian sudah tahu ini mengenai bakat politik Terus aula panglima ya Pasti dengan Militer Aula pemikat Prestige, Otomatis Dan aula pemersatu ini Entah itu Riset atau yang mana yang baru Yang jelas ini berhubungan juga dengan bakat ya teman-teman Karena ini kan dibilang ada lima penguasa Otomatis penguasa-penguasa itulah penguasa-penguasa yang memegang atau menguasai dari kelima aula itu Ini masih sekedar gambaran ya teman-teman Persyaratan untuk memerintah setiap aula bervariasi dan mereka secara alami akan menarik penguasa dengan gaya kepemimpinan yang berbeda Para Sultan Satu di kekuatan Kesultanan Nah seperti yang saya bilang Yang pertama di kekuatan kesultanan Terus XP selir Bakat menteri Keintiman selir Dan XP serikat Berarti dari yang saya bilang tadi ke beberapa bakat yang saya sudah sebutkan Berarti itu maksud dalam event-event yang seperti kekuatan kesultanan Atau bakat menteri Dan juga di keintiman selir Ada juga ya teman-teman disini XP serikat yang akan menjadi penguasa dari aula yang sesuai Jadi kalau di dalam gambar disini ada gambar dari menteri Bukan menteri Gambar dari kesultanan kita ya teman-teman Dimana disini memegang kekuasaan di power block hall ya teman-teman Ada juga benefactor hall Ada juga dimarsel hall Kalau ini masih pakai bahasa Inggris ya teman-teman Entah kalau bahasa Indonesia mungkin berubah seperti nama-nama lima aula yang ada di atas ya teman-teman Hadiah dan tugas Penguasa dapat menerima hadiah dari orang lain selama waktu pengiriman hadiah Dan akan dapat mengumpulkan ketika perde waktu berakhir Di sisi lain pengunjung akan menerima hadiah sebagai imbalan segera Setelah memberikan hadiah kepada penguasa Jadi bukan cuma penguasa yang mendapat ya teman-teman Tetapi pengunjung juga mendapatkan hadiah Dan juga orang-orang yang diutus oleh penguasa juga akan mendapatkan hadiah Jadi ini hadiahnya ya balance ya teman-teman Enggak harus seorang pemenang atau pemimpin yang bisa mendapatkan hadiah Oke jadi kita baca lagi teman-teman Sebagai tambahan setiap penguasa dapat memilih dua penasihat dari servernya Berarti kalau ada lima penguasa dan masing-masing penguasa memilih dua Artinya akan ada sepuluh orang yang terpilih ya teman-teman Sepuluh orang yang terpilih Kita lanjut lagi Dua penasihat dari servernya yang akan menerima dua kali lipat hadiah Ketika mereka mengirimkan hadiah kepada penguasa Jadi ketika kita memberikan hadiah kepada penguasa Kita juga akan mendapatkan hadiah dua kali lipat ya teman-teman Kita lihat disini di House of Fame Ada ya sama ya teman-teman Ada kedudukan ya teman-teman Seperti kita menguasai atau berhasil masuk dalam menu penaklukan ya teman-teman Disini ada Umparel Sultan ya teman-teman dengan advisor ya teman-teman Oke disini ada gambar buku plus satu saya juga belum dan disebelah kanan paling bawah ada gambar gift ya teman-teman yang sudah dikotak berwarna merah Itu kita bisa memberikan hadiah bagi orang-orang yang kita kesultanan atau sultan yang kita utus atau pemain-pemain yang online ya teman-teman yang kita pilih ya teman-teman Dari masing-masing penguasa bisa memilih dua orang oke Terus siapa yang akan mendapatkan kehormatan dan keuntungan sebagai penasihat ini sepenuhnya terserah anda Oke jadi otomatis kalau kita bermain ya orang-orang terdekat kita yang akan kita berikan ya teman-teman Atau orang yang mungkin di dalam serikat kalian itu aktif atau loyalitasnya tinggi kepada kalian Nah itu tergantung kalian mau kasih ke siapa Bisa saja kalian memberikan ke akun-akun tuyul ya teman-teman itu terserah kalian Nah kita akan lanjut lagi Penguasa juga dapat menampilkan pakaian mereka Sultan Menteri Selir di aula Mari kita buat para pengunjung tidak bisa mengalihkan pandangan dari mereka Oke disini ada tiga pilihan ya teman-teman Ada menampilkan pakaian, menampilkan visir, atau menampilkan selir Jadi kalau untuk saya pribadi saya pasti akan menampilkan selir saya oke Jadi kalau seperti menteri ya sudah biasa Kecuali menteri kalian memiliki skit nah itu bagus untuk dipamerkan Atau kalian ingin memamerkan baju kesultanan kalian itu silahkan Atau selir-selir kalian yang cantik-cantik kalian boleh pamerkan juga Terus penguasa juga memiliki kemampuan untuk memberikan tugas di seluruh server ya teman-teman Di seluruh server, wow ini luar biasa ya update-nya Bukan cuma dalam server tapi di seluruh server Saat menempati aula setiap penguasa dapat menunjuk tugas sebelum kedatangan penguasa berikutnya Berarti setiap penguasa ada batas waktu durasinya ya teman-teman Dalam memegang kekuasaan Jadi akan ada penggantinya Dan kalau kalian ingin menjadi penguasa Kalian harus memenangkan-memenangkan event-event Atau apapun yang menjadi syarat untuk menjadi penguasa Itu harus wajib ya teman-teman Kalau kalian ya untuk pertama-pertama pasti ingin cari keseruan ya teman-teman Pasti bersaing 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 Kalau kalian mungkin yang pemain-pemain yang tidak terlalu familiar untuk top up Itu sabar ya teman-teman Ada waktunya jenuh dengan event-eventnya ini Disitu kalian masuk ya teman-teman Tapi kalau menurut saya eventnya ini seru ya teman-teman Bukan cuma di servernya kita saja teman-teman Di antar seluruh server ya Seorang penguasa dapat memberikan 5 tugas ke server mereka selama masa jabatannya Yang masing-masing dapat diterima oleh banyak sultan Wow 5 tugas ya teman-teman Ke server mereka selama masa jabatannya Terus kita baca lagi teman-teman Anda dapat memeriksa tingkat kesulitan tugas berdasarkan ke peringkat bintangnya Makin banyak bintang makin sulit tugas itu Namun makin tinggi tingkat kesulitannya tugasnya Maka akan mendapatkan hadiah yang lebih baik Ya otomatis lah Semakin tinggi level atau kesulitannya Maka hadiahnya pun akan lebih tinggi Atau lebih baik ya teman-teman Oke kita lanjut lagi Ada kemungkinan lebih besar untuk mendapatkan tugas bintang yang lebih tinggi Jika anda menjadi penguasa lebih dari 1 aula Wow berarti ya teman-teman Kita bisa menguasai lebih dari 1 Bahkan kita bisa menguasai 5 aula Bayangkan kalau pemain-pemain yang top Masih online Masih aktif top up Masih aktif bermain Dia pasti bisa memegang 5 aula ya teman-teman Oke Disini ada beberapa aula ya teman-teman Yang pertama mungkin Abundas Harvest Resipresion Wheel of Power Masquerade Dengan Oke dibawahnya juga masquerade ya teman-teman Ini adalah tugas ya teman-teman Mungkin dari setiap olam Memiliki tugas-tugasnya ya teman-teman Entah kena atau entah apa Atau ini masing-masing Setiap penguasa dapat memberikan tugas Nah inilah seperti gambarannya Saya belum bisa memberikan details lebih lanjut Karena adalah event baru Tapi bisa diterawang ya teman-teman Sedikit-sedikit Setiap peserta akan diberikan hadiah di video Setelah tugas mereka yang sedang berlangsung selesai Ketika tugas yang diberikan selesai Baik penguasa dan peserta akan merima hadiah yang besar Berarti kita bisa mendapatkan hadiah yang double ya teman-teman Yang kita utuskan mendapat hadiah Dan kita juga sebagai penguasa mendapatkan hadiah Oke jadi inilah gambaran teman-teman Kalau kita menyelesaikan hadiah Kita mendapatkan ya kotak hadiahnya Kita bisa claim Hadiahnya juga ya biasa saja ya teman-teman Kalau cuma buku yang cuma satu-satu seperti ini Terus selain itu hadiah akan tetap diberikan Bahkan jika tugas tidak selesai Berdasarkan presentasi dari total penyelesaian tugas Jadi kalau kalian tidak menyelesaikan tugas Kalian juga bisa menerima hadiah ya teman-teman Tapi sebaiknya kalau kalian menjadi orang yang terpilih Selesaikan tugas ya teman-teman Supaya next time Kalian bisa mendapatkan tugas yang sama Oke Ini hadiahnya ya teman-teman Kalau tidak menyelesaikan tugas Ada 10%, 20%, 40%, 70% dan 100% Wow otomatis yang 100 paling bagus ya teman-teman Bonus atau modal untuk menambah keintiman Selanjutnya tugas apa yang akan anda berikan Kami menantikannya Hak istimewa untuk penguasa Dari imbalan hadiah dan tugas yang disebutkan di atas Untuk semua orang ada hadiah eksklusif Prestasi untuk penguasa sendiri Wow Ini ya teman-teman Kalau kita lihat hadiahnya Ini sepertinya skin ya teman-teman Skin sticker Oke bukan skin untuk pakaian menteri Atau untuk selir Atau untuk sultan Ini sticker ya teman-teman Kalian lihat disini Dari setiap aula memiliki sticker Keren yang untuk Sticker dari selirnya teman-teman Gak keren ya menurutnya Penguasa akan menerima pakaian yang menakjubkan dan emoji imut Termaksud Cecilia, Lydia, Piale, Davud, dan Sultan Ketika ia menempati aula yang sama beberapa kali Oke Hadiahnya tadi bagus ya teman-teman Sticker Oke Semoga stickernya permanen dan jangan sampai ada durasinya Kalau permanen itu sangat bagus ya teman-teman Wajib kita harus menduduki aula Tapi kalau tidak permanen Lah gak guna juga Oke disini kita buat Kita bisa lihat ya Kita bisa menggunakan pakaian-pakaian menteri Yang ini kita pamerkan ya teman-teman Selanjutnya Bukankah mereka manis sekali Kami percaya semua orang akan senang melihat mereka beraksi Oke inilah sticker-sticker yang Kalau diperlihatkan lebih jelas dan lebih dekat Seperti ini ya teman-teman gambarannya Ya unik ya teman-teman Imut, lucu, dan sangat bagus ya Nah itu saja untuk saat ini tentang aula ketenaran Kami harap anda menikmati sneak speak Mengenai aula baru dan fitur tambahan Yang menjanjikan hadiah tambahan dari konten baru Untuk pemain kami Nantikan versi baru yang akan datang Jika anda memiliki komentar atau saran Silahkan beritahu kami Oke jadi Penjelasan dari event terbaru Dari volume 2.3 ya Atau ya seperti itu ya teman-teman Jadi Untuk gambaran keseluruhan Eventnya menarik ya teman-teman Untuk ditunggu-tunggu dan bahkan Ini agak unik ya teman-teman Jadi Yang saya penasarankan adalah Memberikan tugas ke seluruh server ya Entah tugasnya itu seperti apa Ya saya kurang tahu tapi Ada yang berbeda ya Sedikit dari event ini Dibandingkan event yang sebelumnya Agak membosankan Oke Jadi kalau kalian mempunyai pertanyaan Kalian boleh komen di video ini Dan Jangan lupa untuk memberikan like dan subscribe Dan memberikan lonceng Agar kalian tidak ketinggalan notifikasi Dari video atau dari channel saya Oke Sampai berjumpa kembali ya teman-teman Kita selesaikan dulu Video ini Semoga Kalian yang main ghost itu tetap semangat Dan Tetap aktif ya teman-teman Oke Sampai berjumpa kembali ya Di next video